Nah ini teman-teman jalan di Konggading Pasar Minggu pada saat belum turun hujan ya Jadi kondisi jalan itu seperti ini nih kalau lagi kering Nah ke arah sana itu pasar Minggu Konggading Pasar Minggu Kalau orang pamejan asli pasti kenal ya pasti tahu Nah yang dua titik lagi ada di depan Kita akan coba sepil juga pada saat sebelum hujan ya Jadi seperti inilah penampakan drainase atau saluran airnya Sudah ada usaha dibersihkan ya Oh iya ripu katanya kata supir angkot disini ripu Jalannya rusak ya parah banget Jalan rusak Iya katanya jalannya rusak nih Supir-supir udah teriak-teriak jalan rusak Gimana ini rusak ya jalannya Parah Parah ya Jadi kondisi jalan pada saat hujan ini seperti ini teman-teman Rusak banget ya Bisa kita perhatikan bisa kita lihat kondisi jalannya ini botak-botak Apalagi pada saat musim hujan ya Kondisi air ini meluap ke atas jalan Sehingga jalan akan cepat rusak Ini adalah titik kedua Dimana jalan rusak Yang ada di kampung Konggading Pasar Minggu ya Perbatasan antara Pasar Minggu dengan kampung Gardu ya Nah ini bisa kita lihat Saluran airnya seperti ini Ini air Kalau kondisi hujan Airnya itu meluap ke jalan Sampai sebatas mata kaki ya Bahkan lebih Sehingga mengakibatkan Jalan ini menjadi Amblas ke dalam Dan mengakibatkan botak-botak pada jalan ini ya Saya gak tahu ini aliran airnya ini Ke arah sana Atau dari sana ke sini Dari sana ke sini Yang jelas kalau dilihat dari arahnya Ternyata dari arah sana itu Air itu mengalir ke arah sini semua ini Dari sana ke sini Sehingga Langsung mengalir ke sini Nah ketika Air Yang ada di Saluran air ini Penuh Akhirnya dia tidak bisa nampung lagi Membeludak ke atas jalan Seperti ini Dan Akhirnya meluap ke arah sini Namun Kalau ini tidak segera diperbaiki Ini akan Menjadi patah Dan mengakibatkan kerusakan yang makin parah Untuk jalan di area sini Nah Untuk yang Titik ketiga ini Teman-teman Ini tepatnya ada di kampung Gardu Raya ya Ini Kampung Gardu Raya ini Menurut informasi Ada dua kampung Di dua desa ya Untuk Perkampungan sebelah sini Mungkin masuknya ke kampung Atau ke desa Cibitung Wetan ya Dan Untuk yang Barisan rumah Sebelah sini Itu masuknya mungkin ke Desa Cibitung Kulon mungkin Kita akan coba sepil Ini adalah Titik ketiga Dimana jalan rusak Ya Nah ini teman-teman Kondisi jalan Di saat Belum turun hujan Ya Dapat Teman-teman Lihat Kondisi jalannya ini Lumayan parah juga Apalagi ini Kalau kondisi Sudah Turun hujan Kalau orang Sunda Bilang ini Jalan nguah ya Seperti Susukan saat Setelah seperti itu Dan kita akan coba Di depan ini Sepertinya Lebih parah lagi Teman-teman Nah ini parah banget Ini teman-teman Ini Kalau hujannya Sudah turun Airnya itu Menggenang ya Ini khawatirnya Kalau drenasenya Tidak lancar Akan menjadi Luapan yang sangat besar Bisa saja Masuk ke dalam rumah ya Ke bengkel ini Dan juga ke rumah warga sini nih Ini parah banget Teman-teman Jalannya bergelombang ini Kedalamannya bisa mencapai 15 cm ini Ini Sudah ada genangan air Mungkin Sisa-sisa hujan kemarin ya Dapat kita Lihat Disini Arus lalu lintasnya Sangat padat ya Sehingga Ini perlu perhatian khusus nih Dari pemerintahan pusat Untuk segera memperbaiki Ini parah banget Teman-teman Dapat teman-teman Lihat ini Airnya juga Nih Seperti ini teman-teman Ini cukup Rusak parah ya Ini parah banget ya Jadi tolong Buat teman-teman Yang pernah Diorganisasi Ya kepada bapak-bapak Yang terhormat Yang ada di Pemerintahan pusat Ini tolong diperhatikan Jalan sini Sudah parah banget Ini Tolong dibantu Untuk Diperbaiki Seperti itu Agar segera Dialokasikan Anggaran Untuk perbaikan jalan ini Dengan bapak siapa pak Pak Surajat Bapak Surajat ini Sebagai apa disini pak Ketua RT Pak Surajat Ini kondisi jalan ini Sejak kapan pak Terjadi seperti ini Setahun Setahun Lama juga ya Ini sudah ada Tindakan gak Dari RT setempat Untuk melaporkan Ke pihak pemerintahan Ada gak Kalau untuk pemerintahan Kan Pemda ini Pemda Oke Jadi ini lebih ke Urusan pemerintahan pusat ya Oke Apa keluhan warga masyarakat Terkait jalan seperti ini Keluhannya Bajir Ini susukannya Jadi air ngeluap ya Terganggu gak Terganggu lah Terganggu ya Warga masyarakat Sangat terganggu ya pak ya Ini harapannya pak RT Untuk pemerintahan pusat Pengennya seperti apa nih Ya Dibangun Dibangun ya Dibangun 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 Ketulir lah Kasian Motor juga yang lewat Kalau lagi banjir kan Dia gak tau ada lubang Ini kalau Kalau udah hujan turun Banjirnya tinggi gak Lumayan semata kaki Semata kaki Dibangun 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 Terima kasih telah menonton!